Pada jelang pemilu 2024, elit-elit politik semakin gencar bergerilya. Salah satunya Sandiaga Uno, mantan calon wakil presiden saat pemilu 2019 lalu yang menghadiri acara PKS di kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga memuji Erick Thohir yang kemarin bertemu dengan Prabowo Subianto. Kedatangan Sandiaga Uno dalam acara Bazar Sembako Murah di kota Bekasi, Jawa Barat disambut langsung sejumlah politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Salah satu yang menyambut adalah Kamil Syaiku, putra presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Syaiku yang maju sebagai bakal caleg dari kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Sandiaga di salah satu acara PKS dilakukan saat sejumlah elit politik lainnya bergerilya menjelang pemilu 2024. Seusai acara, Sandiaga yang merupakan bekas politikus Partai Gerindra itu juga menyampaikan pujian untuk Erick Thohir yang pada kamis kemarin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Semoga Pak Kamil ini selalu konsisten, menginspirasi, dan meng-influence anak-anak muda. Saya luar biasa, apalagi Pak Erick baru saja membawa muda limas. Dari awal saya selalu punya keyakinan Pak Erick itu tangannya dingin. Dan apapun yang dia pegang itu membawa kesuksesan. Mudah-mudahan dengan bergabung sama Pak Kamil dan Lantung ini adalah bagian dari Lantung.